Selamat malam, pria, tampan, kesayangan Indonesia, amin, 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 amin. Iya doang kesayangan Indonesia loh, tapi saya galak kadang-kadang di sosial media, jadi mungkin banyak haters juga, tapi enggak deh, di Twitter saya, itu kalau saya nge-tweet, itu semuanya, semuanya, semuanya kasih komennya itu cerdas, sampai saya pakai hashtag follower cerdas, dan saya berani nanteng siapapun di Indonesia, yuk kita ngadu banyak, bukan ngadu banyak follower ya, tapi, follower cerdas tadi, iya exactly, follower saya semuanya cerdas, kayaknya udah hukum malam, kalau ngerasa enggak cerdas, kayaknya minder untuk follower saya, mungkin itu yang sebenarnya NRG, attract alike ya, kita tuh narik orang yang pasti senada gitu kan, humble-breaking banget sih, kan enggak mungkin orang-orang cerdas, enggak mungkin orang-orang cerdas itu follow yang bukan cerdas kan, jadi saya cuman cukup memuji follower saya cerdas, tapi memang benar ya, enggak mungkin juga ada sapi mau berkumpul dengan serigala ya kan, itu agak bunuh diri sih, atau serigala berkumpul dengan ayam, itu kayaknya enggak mungkin ya, oh serigalanya mau pasti, bahaya ayamnya jangan mau, jadi artinya kita pasti akan berkumpul di golongan yang sama, kalau kita misalkan ini enggak cerdas ya, pasti kita akan ketariknya dan akan ada di lingkungan yang enggak cerdas juga, kira-kira semua, makanya tahu dong kenapa follower saya pada cerdas, karena dia meng-follow, silahkan diisi sendiri di belakang, karena orang cerdas, oke, 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 saya terima gitu ya, ngomong-ngomong soal cerdas ya, nah ini yang banyak, kita harus klarifikasi sih mas, banyak orang yang menganggap bahwa cerdas itu hanya semata-mata karena, oh iya pintar ngomong, kayak mas Billy kan kalau ngomong di depan orang, wah siapa yang enggak ternangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang Saya kemarin lagi nunggu di sebuah bank gitu kan, saya sampe nge-tweet, enak juga ya, jadi orang, apa semoga, apa ya, saya kemarin ngomong ya, enak, lagi nunggu di bank, gak ada yang ngajakin foto, enggak, gak ada, emang gak ada, beneran-bener, saya bukan Raffi Ahmad gitu loh, oh iya maaf ya, mas, apa sih sebenarnya kategori cerdas yang dimaksudkan oleh mas Billy, ini kan perjuangannya mas Billy kenapa kemudian membangun yang on top itu dan kemudian terus menghidupkan, purpose tadi adalah supaya kemudian ada banyak kalangan muda di Indonesia yang bener-bener itu cerdasnya bukan cerdasnya cuman segedar angka kan, mohon diklarifikasi gitu. Saya gini, saya selalu ngajakin anak-anak muda Indonesia, generasi muda untuk berkarya gitu, jadi di mata saya orang yang cerdas itu adalah orang yang berkarya, orang yang gak cuman mikirin saya mau ini, saya mau itu, saya mau ngelakuin ini, mau ngelakuin itu, tapi cuman ngomongnya mau-mau-mau doang dan gak pernah direalisasikan gitu. Nah itu, itu bukan orang yang cerdas gitu, orang yang cerdas itu adalah orang yang bilang, saya mau berbuat sesuatu, kemudian beneran dia lakuin itu gitu. Terlepas apakah dia sukses apa enggak, atau dia sudah sukses atau belum sukses, itu setidaknya dia udah ngelakuin gitu. Jadi cerdas kalau di mata saya itu gak bisa dipisahkan dengan mindset yang bener, karakter yang bener dalam berkarya gitu. Makanya saya bilang, follower saya pada cerdas, kenapa? Karena saya tahu, di pin site itu mereka, apa ya, mereka tahu mereka harus gimana dan mereka sudah mulai melakukan hal-hal, step-step pertama di dalam pencapaiannya gitu loh. Jadi mereka bukan yang, apa ya, apa ya, nyebarin hoax terutama, itu yang paling parah gitu kan, gampang percaya, nyebarin hoax, ngejelek-jelekin orang, ngebully orang gitu. So far, di Twitter saya, saya ngeliatin timeline, saya ngeliatin segala macem itu, balik lagi, makanya saya bilang, komen-komennya cerdas gitu loh. Mereka pengen berkarya, mereka pengen maju, mereka pengen berbagi, mereka pengen gitu-gitulah semua. Akhirnya membentuk sebuah komunitas yang positif banget gitu ya. Nah, tapi banyak orang yang menganggap gini, itu kan Mas Billy gitu ya, kan belum tentu kita juga sama nih gitu. Nah, kalau menurut Mas Billy, banyak yang mengatakan gini, kalau nggak pintar atau nggak punya kompetensi, lo nggak bisa sukses. Nah, apa kaitannya dengan memiliki karakter, moralitas tadi kan, soalnya Mas Billy ngejar bener-bener ke setiap tempat dimanapun Mas Billy berada. Itu selalu menitikberatkan, bukan cuma sekedar berkarya, tapi kan berkaryanya dengan karakter yang bener. Betul, betul, betul. Sampai kapanpun juga, saya di dalam rekrut karyawan atau tim ya, saya akan selalu mengedepankan yang namanya karakter dibandingkan nilai akademis gitu, atau kepinteran belaka doang gitu. Saya akan selalu memilih orang yang punya karakter baik dibandingkan orang yang pinter banget tapi nggak punya karakter baik gitu. Jadi, karena apa? Karena di dalam sebuah perusahaan atau organisasi atau komunitas, itu bukan kerjaan satu orang. Bukan kerjaan satu orang. Suatu organisasi, komunitas maupun perusahaan bisa sukses itu karena kolektivitas orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau satu orang pinter banget tapi kemudian apa? Kemudian menganggap remeh teman-temannya, kemudian dia ngejak teman-temannya, kemudian dia sombong, nggak mau berbagi ilmu, segala macem. Kalau buat saya, lo menenang ke laut aja deh. Saya lebih pengen orang-orang yang pinternya setengah dalam kutik gitu ya, tapi punya karakter yang baik. Karena apa? Karena di dalam karakter yang baik, salah satunya itu adalah selalu punya keinginan untuk belajar. Jadi, punya keinginan belajar itu, itu adalah karakter baik. Kalau orang udah punya keinginan selalu untuk belajar, dia suatu hari akan jadi orang yang pinter banget, nget-nget-nget gitu loh. Nah, saya percaya itu. Jadi, kalau orang punya continuous desire untuk terus belajar, keep improving themselves, itu suatu hari pasti akan pinter banget deh. Nah, itu yang, jadi makanya saya selalu bilang, karakter baik itu lebih penting dibandingkan pinter belaka doang. Tapi, kalau menurut Mas Billy ya, karakter baik ini itu hanya di lingkungan pekerjaan saja gitu ya, yaudah kan ini pekerjaan, yaudah gue berusaha untuk benar-benar punya karakter baik. Sementara kalau misalkan di luar, ya kan, Nggak bisa. Apa, di luar terserah gue dong, ini kan hidup-hidup aku. Nggak bisa. Oh, udah ketahuan deh. Kalau gitu segmen berikutnya nggak usah didengerin karena nggak ketahuan jawabannya. Oke, selanjutnya nanti kita belajar lebih lanjut dari Mas Billy, dari pengalamannya beliau begitu ya. Tadi saya terharu ketika tadi beliau mengatakan gini, mengedepankan orang yang punya karakter baik ketika menerima tim, menerima karyawan gitu. Tapi, bukan berarti nggak artinya ini kemudian semata-mata baik tapi nggak punya kompetensi. Tapi, Mas Billy mau mengedepankan bahwa sebenarnya kompetensi akhirnya nggak jadi apa-apa kalau nggak punya karakter yang baik. Gitu ya, Mas Billy ya? Oke, kita sampai nanti di sesi berikutnya. Semalizuna dan juga sahabat Sonora tetap bersama kami.